Ketua Kompolnas yang juga Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Tejo Edi Purniatno, mengaku belum ada pengajuan nama-nama baru calon Kapolri pengganti Budi Gunawan. Menteri Tejo juga mengaku nama baru calon Kapolri belum diminta Presiden Joko Widodo. Sejauh ini Presiden Joko Widodo belum juga mengambil keputusan apakah akan melantik atau membatalkan pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri. Meski belum memutuskan, Komisi Kepolisian Nasional sudah menerima masukan nama dari masyarakat untuk calon Kapolri baru pengganti Komjen Budi Gunawan. Sementara itu Kompolnas juga mulai menyiapkan sejumlah nama-nama baru untuk menjadi calon Kapolri, serta tidak ketinggalan syarat-syarat menjadi calon Kapolri. Sejauh ini Presiden sedang mengalami dilema politik dan hukum, sehingga belum bisa memastikan apakah akan melantik atau membatalkan pencalonan Budi Gunawan. Atau mungkin ada pemerintahan rekomendasi, Pak? Tidak, tidak, tidak. Saya kan ke Kompolnas itu tidak, ya? Iya, Pak. Belum. Pak, Pak, Kompolnas kan diminta untuk... Nama baru, Pak. Ya nanti kalau diminta, saya... Pak Tejo, tahan dulu, Pak. Pak, tahan dulu, Pak. 5 menit saja, Pak. Pak Komjen BG sendiri? Belum, saya belum ada komunikasi dengan Pak NBG. Selamat menikmati.